Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Aldrian Tridesman Saya perwakilan dari Kelompok 1 kelas 12 MIPA 5 Disini kami akan mempresentasikan Laporan hasil penelitian kami Yaitu yang berjudul Pengaruh kelembapan udara Terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hasil penelitian berupa data kuantitatif Dan ditulis dalam tabel hasil pengamatan Seperti di bawah ini Yang pertama Beberapa biji mulai tumbuh Kelompokan tanah tidak terlalu lembab Yang kedua Masih sama seperti hari pertama Namun bijinya kami keluarkan dari tanah Agar lebih cepat tumbuhnya Yang ketiga Tanaman tersebut Tumbuh 1 cm Kondisi kelembapan tanah Cukup stabil Yang keempat Tumbuhan tersebut Jadi Tingginya 11 cm Petumbuhan sangat cepat Dalam waktu sehari Namun ada beberapa tunas yang mati Yang kelima Tanaman tersebut Tingginya menjadi 12 cm Dan kelembapan tanah Cukup Yang keenam Tanaman tersebut Menjadi 16 cm Tingginya Kelompokan tanah Normal Yang ketujuh Tanaman tersebut Menjadi tingginya 21,7 cm Biji pada gelas Satu Hanya terdapat Tiga yang tumbuh Dari 10 biji Tinggi benih Dari yang terpendek Yalah 2 cm Lalu Ada 20,1 cm Dan yang tertinggi Adalah 21,7 cm Hari pertama Belum terlihat Setepun biji yang tumbuh Hari kedua Lebih cepat tumbuh Dibandingkan Dengan gelas pertama Yang dilatakan Di Teras rumah Gelembung Tanah Terlalu Lembab Hari ketiga 1 cm Kondisi tanah Terlihat Lebih kering Dari hari kedua Hari keempat 7 cm Pertumbuhannya Agak sedikit lama Jika dibandingkan Dengan gelas Satu Yang dilatakan Di telas rumah Hari kelima 12 cm Kelembapan tanah Tidak terlalu Basah Seperti sebelum Sebelumnya Hari keenam Kelembapan tanah Menjadi Dibandingkan Dengan hari kelima Hari ketujuh 20 cm Dibandingkan Dengan gelas Satu Biji kacang hijau Mengalami Pertumbuhan Sedikit lambat Namun Biji di gelas kedua Semuanya tumbuh Tinggi Tanah mana Ada yang 11,4 cm Ada yang 15 cm Dan Tertinggi adalah 20 cm Proses perkecambahan Kacang hijau Menurut Setopo tahun 1993 Proses perkecambahan Biji merupakan Satu rangkaian kompleks Dari perubahan-perubahan Morfologi Fisiologi Dan biokimia Tahap-tahap Perkecambahan Adalah Sebagai berikut Tahap pertama Suatu perkecambahan Biji dimulai Dengan Proses penyerapan air Oleh Biji Pelunaknya kulit Biji Dan hidrasi Dari protoplasma Tahap kedua Dimulai dengan Kegiatan-kegiatan Sel dan Enzim-enzim Serta Naiknya Tingkat Respirasi Biji Pada permulaan Perkecambahan Radikula Lebih dahulu Keluar Akar primer Dan akar rambut Proses ini Terjadi pada Umur perkecambahan 24 jam Tahap ketiga Merupakan Tahap dimana Terjadi Pengurayan Bahan-bahan Seperti Karbohidrat Lemak Dan protein Menjadi bentuk Yang melarut Dan ditranslokasikan Ke titik tumbuh Pada tingkatan Perkecambahan Selanjutnya Hipokotil Dan radikula Terus Memajang Terjadi pada Umur perkecambahan 48 jam Tahap keempat Adalah Asimilasi Dari bahan-bahan Yang telah Diuraikan Tadi Di daerah Meristematik Untuk menghasilkan Energi Dibagi kegiatan Pembentukan Komponen Dan pertumbuhan Sel-sel baru Pada umur Perkecambahan 56-72 jam Radikula Terus memanjang Ke bawah Sedangkan Hipokotil Terus memanjang Ke atas Sampai Menembus Permukaan Hipokotil Terus memanjang Sehingga Kotilodon Berada di atas Permukaan Dan daun Pertama keluar Antara bagian daun Dan kotilodon Terdapat Epikotil Pada tahap ini Akar semakin banyak Dan bertambah panjang Serta terdapat Akar lateral Terjadi pada umur Kecambahan 80 jam Tahap kelima Adalah pertumbuhan Dari kecamba Melalui proses Pembelahan Pembesaran Dan pembagian Sel-sel pada Titik-titik Tumbuh Sementara daun Belum dapat Berfungsi Sebagai Organ Untuk Fotosintesis Maka pertumbuhan Kecamba Sangat Tergantung Pada Persediaan Makanan Yang ada Dalam Bizi Baik Yang selanjutnya Ialah pertumbuhan Kacang hijau Di teras rumah Atau dengan Keadaan Udara yang kering Kami melakukan Pemantauan terhadap Laju pertumbuhan Kacang hijau Bedi kacang hijau Yang kami tanam Di dalam gelas Yang bersihkan tanah Dan diletakkan Di teras rumah Yang memiliki Udara dengan Kelembapan udara Yang normal Laju pertumbuhan Kacang hijau Di teras rumah Ternyata lebih cepat Jika dibandingkan Dengan laju pertumbuhan Benih kacang hijau Yang diletakkan Di kamar mandi Tinggi tanaman Kacang hijau terakhir Yang berada di teras rumah Ialah 21,7 cm Tinggi terakhir ini Kami pantau Selama 7 hari Pertumbuhan kacang hijau Di kamar mandi Dalam udara Lembab Kami melakukan Pemantauan terhadap Laju pertumbuhan Kacang hijau Benih kacang hijau Yang kami tanam Dalam gelas Yang berisikan tanah Dan diletakkan Di kamar mandi Yang memiliki udara Dengan kelembapan Udara yang cukup tinggi Laju pertumbuhan Kacang hijau Di kamar mandi Ternyata lebih lambat Jika dibandingkan Dengan bunyi kacang hijau Yang diletakkan Di teras rumah Tinggi tanaman Kacang hijau Terakhir yang berada Di kamar mandi Ialah 20 cm Tinggi terakhir ini Kami pantau Selama 7 hari Pertumbuhan kacang hijau Pada percobaan kali ini Yang mengenai Pengaruh Kelembapan udara Terhadap pertumbuhan Kecambah kacang hijau Kami dapat menarik Kesimpulan Bahwa pertumbuhan Yang terjadi Pada biji kecambah kacang hijau Dipengaruhi Oleh kelembapan udara Dimana Biji kecambah tersebut Ditanam Kelembapan udara Ditaras menyebabkan Biji kecambah Tumbuh dengan normal Sedangkan Pada kamar mandi Tingkat kelembapan udara Yang sangat tinggi Udara yang terlalu banyak Mengandung air Dapat menyebabkan Kecambah Terganggu pertumbuhannya Kecambah yang kami tanam Dalam Satu Gleksi Sepuluh Namun Hanya lima Yang dapat tumbuh Kecambah sendiri Akan tumbuh dengan Membelah biji Masa dormasi Akan selesai Apabila biji Mengalami Bicisi Atau masuknya air Kedalam Lalu Giberilin akan aktif Merangsang Euluron Untuk mengeskresi Enzim-enzim hidrolisis Yang nantinya Akan menghidrolisasi Cadangan makanan Untuk menjadikan Energi sebagai Pendorong Ketumbuhan kecambah Pada percobaan ini Kami menggunakan Bicisi kacang hijau Dan jenis perkecambahan Yang terjadi adalah Epikyal Dimana Kotiledon Dan lumulae Yang terdorong Ke atas permukaan tanah Dari apa yang telah kami Lakukan dalam percobaan ini Ada baiknya Apabila Kecambah Dibiarkan di tempat Dalam kelembapan udara Yang terlalu tinggi Tidak terkena Cahaya matahari Yang cukup Akan menyebabkan Kecambah Tidak bisa tumbuh Dengan maksimal Sebaiknya Yang diletakkan Di tempat Yang udaranya Memiliki tingkat Kelembapan normal Kami berharap Apa yang kami lakukan Pada percobaan Yang telah dilakukan Pada laporan ini Dapat membantu Pembaca Dalam melakukan praktikum Sehingga Mendapatkan hasil yang sesuai Dan meningkatkan Minat untuk menanam Kecambah Terima kasih telah menonton